jumpa lagi di garuda update assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kasus subang hampir selesai polisi amankan 12 orang terlibat namun sebelum lanjut di pembahasan mohon dukung channel ini dulu ya dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari kami kalau sudah mari simak videonya polisi terus mengusut kasus subang guna mengungkap siapa pelaku pembunuh tuti dan amel dengan kembali memeriksa 12 saksi lagi dengan tambahan 12 versi baru yang diperiksa polisi sampai hingga 7 bulan kasus pembunuhan subang ini berjalan sudah ada 118 saksi yang telah diperiksa diantara saksi kasus subang yang telah diperiksa ini salah satu saksi terkesan penuh misteri dengan tingkah lakunya banyak kejanggalan yang dilakukannya sehingga tidak heran banyak publik yang mempertanyakan keberadaan saksi kasus subang ini polda jabar kombes pol ibrahim tompo dalam pernyataannya di mapolda jabar jalan sukarno hatta bandung senin 2022 mengatakan selama kasus subang bergulir kepolisian telah memeriksa 118 orang saksi sebanyak 118 saksi yang kami periksa ada yang kami php dan ada yang hanya diinterogasi kata kombes ibrahim tompo dari 118 saksi ini ada kenaikan 12 versi baru dari pernyataan terakhir ibrahim tompo pada januari tahun 2022 yang ketika itu menyebut jumlah saksi yang telah diperiksa sebanyak 106 saksi menurut kombes ibrahim tompo penyelidikan kasus subang ini telah melibatkan sejumlah saksi ahli mulai dari ahli sketsawajah, ahli DNA ahli kesehatan jiwa, kedokteran forensik hingga saksi ahli dalam penggunaan K9 atau anjing pelacak ada beberapa lagi TKP-TKP yang sudah kami lakukan pendalaman agenda kedepannya kami lakukan pendalaman terhadap beberapa saksi lagi datanya namun diantara 118 saksi yang telah diperiksa tim penyidik untuk pengungkapan kasus subang ini ada salah satu saksi yang dianggap penuh misteri saksi yang dianggap penuh misteri ini adalah wahyu dia sebelumnya memiliki jabatan sebagai kepala sekolah di SMK di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang merupakan milik Yosef suami sekaligus ayah dari korban Tuti dan Amel tindakan wahyu yang tiba-tiba menyatakan mundur dari jabatan kepala sekolah di SMK di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional sempat dipertanyakan oleh kuasa hukum Yosef dan Yuris Rohman Hidayat misteri lain yang kerap dilakukan wahyu karena saksi ini sangat tertutup dengan media masa yang akhirnya membuat banyak muncul isu yang ada di sekitarnya beberapa waktu lalu beredar isu ada saksi yang tidak pulang atau saksi menghilang yang tidak lain ditujukan kepada wahyu bahkan dalam obrolan dengan youtuber Freddy Sdaryanto dikenal youtube Harry Susanto yang tayang pada minggu tanggal 13 Maret tahun 2022 Freddy memaparkan bagaimana sulitnya untuk bisa bertemu dengan wahyu freddy juga memaparkan ketika berusaha menemuinya di rumah wahyu ternyata menurut pengakuan keluarganya wahyu tidak ada di rumah yang membuat kejangalan adalah lumrahnya jika ada tamu maka tuan rumah akan mempersilahkan masuk dengan sopan namun saat akan bertamu ke rumah wahyu menurut freddy dirinya sudah ditanya banyak hal seperti diintrogasi hal itu memunculkan pertanyaan ada apa dengan saksi wahyu menurut freddy kalau memang tidak bersalah dan tidak terkait dengan kasus subang mengapa harus takut untuk bicara ke media dan youtuber hal yang sama di akun youtuber Sulistio di youtube Harry Susanto yang tayang pada tanggal 14 Maret tahun 2022 menurut Sulistio sekolah SMK tempat wahyu sebelumnya menjabat sebagai kepala sekolah dan yayasan bina prestasi nasional adalah dua entitas yang berbeda meski SMK berada di bawah naungan yayasan diakan SMK sedangkan kasus subang terjadi di rumah korban yang juga sebagai kantor yayasan bina prestasi nasional tutur Sulistio jelas-jelas ini dua entitas yang berbeda mengapa ketika kasus subang terjadi seksi wahyu seperti menghindar dari media hal inilah yang mengundang penuh misteri karena banyak pertanyaan dari publik nah bagaimana menurut kalian dan masukkan di kolom komentar sekian informasi dari kami semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh